Intensitas hujan di Provinsi Jambi akhir-akhir ini terus meningkat yang menyebabkan beberapa wilayah kabupaten kota terhendam banjir. Menikap hal tersebut, salah satu organisasi mahasiswa di kota Jambi ikut serta membantu korban terdampak dengan menggalang donasi bantuan. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi terkena banjir akibat tingginya intensitas hujan. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status jaga darurat menjadi tanggap darurat untuk lima kabupaten dan kota yang terdampak paling parah, yakni kota sungai penuh, kabupaten kerinci, kabupaten bungo, kabupaten tebo, dan kabupaten batang hari. Menikapi hal tersebut, selain bantuan langsung dari pemerintah untuk korban yang terdampak, berbagai pihak termasuk mahasiswa juga turut serta. Salah satunya pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Jambi. Terhitung sejak tanggal 14 Januari hingga seminggu ke depan, pengurus cabang PMII Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan gelang dana di berbagai titik di Kota Jambi. Di antaranya di Simpang 4 Bank Indonesia, Simpang Mayang, Simpang 4 Sipin, dengan melibatkan banyak anggota pengurus. Sekretaris Jenderal PCPMII Jambi, M. Zulfikli, mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan gelang dana terbesar yang pernah dilakukan, mengingat bencana yang terjadi kali ini pun cukup memprihatinkan. Ia menambahkan, dalam kondisi bencana seperti ini, semua pihak termasuk mahasiswa seprovinsi Jambi harus saling bahu-membahu dalam meringankan beban korban yang terdampak. Kita dari BCPMI Kota Jambi. Untuk kandayaan ini, dalam rangka apa? Aksi kemanusiaan untuk korban banjir yang ada di provinsi Jambi. Untuk tempat titik dalam donasi ini di mana saja, Pak? Kalau untuk titik itu kita, yang pertama ada di Simpang 4BI, yang kedua ada di Simpang Mayang, dan yang ketiga ada di Simpang Broni, Pak. Iya. Ini termasuk aksi di dalam dana yang terbesar ya? Iya. Karena dana alam besar? Dana alam yang besar. Berapa orang anggota yang ikut di sini? Untuk anggota itu, kita sudah mengintruksikan seluruh komisariat di Tatarung Kota Jambi. Mana itu ada komisariat UIN, Bunja, Taim Ma'arif, Mambaul Ulu, UNH, dll. Sebagainya, Pak. Jadi, 8 komisariat itu tergabung untuk aksi pengalahan dana ini. Kita mulai turun itu mulai dari tanggal 14 Januari pada hari minggu ya. Dan Alhamdulillah untuk donasi yang hari ini sudah terkumpul sebanyak 3 juta. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati.